selamat pagi selamat pagi apa kabar kalian semua kembali lagi di channel gue javier masca hari ini sedikit berbeda karena gue ada acara kebetulan menuju pernikahan temen gue yang kebetulan temen gue dulu di universitas terus kejualan hari ini untuk motocross kita akan ganti kena opot di salah satu bengkel di Jakarta namanya Pat Gerig kalau gak salah dan gue udah konten-konten sama Kang Dodi juga untuk ketemuan hari ini jadi ikutin aja terus dan semoga kalian gak bosan buat ngeliat club gue di episode wagen selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati jadi tadi abis muter-muter nyari tempatnya karena ternyata tempatnya lumayan susah bukan susah sih kayak dia nyempil gitu deh kalau gak salah ternyata tempatnya tapi abis teleponan sama mas Dodi terus kayaknya kita mau langsung ke sana dan nanti balik lagi ke sana karena kan kalau mau ganti kenalpot harus nunggu kenalpotnya dingin dulu terus habis itu baru diganti kenalpotnya yang PR itu nunggu kenalpotnya dingin oke nah ini dia bilang amara botanika biar saja amara botanika deket gelokan oke ini ada ruko-ruko nah kayaknya ini deh nah ini kita masuk saja langsung masuk saja karena pokoknya gak ada oke nah kayaknya itu udah di ujung deh kalau gak salah oh jadi dia kayak rumahan nah oke wah real landfill semua cuy masif banget kayaknya cocok banget sih disini nah ini namanya pepsgerage guys jadi kalau mau kalian yang buat klub sural landfill dan mau tah sural landfill bisa disini oke jadi gue matiin bentar gue akan sapa orangnya dulu ya jadi tempatnya tuh kayak dirumahan gitu dan deket sih kayak dari depan gerbangnya lu masuk cuma kayak abis itu kesini motor gue di custom dan kayaknya gue kalau udah jojo kesini cuma custom kenal pot sayang tapi kalau customnya banyak jebol juga kayak gue disini isinya royal landfill semua keren sih gokil 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 embatnya gak salah sih gue milih nih isinya Roland gue semua nah jadi kebetulan gue kayak pengen banti stun juga sama job nah cuma gue gak tau nih ini kayaknya oke juga nih jobnya nih berapa ya oke nanti kita tanya-tanya aja karena kebetulan Kang Dodi nya lagi gak ada dos black need ya deh asiknya nah itu guys spare part yang gak kepake atau sisa-sisa yang kadang biasanya dijual-jualin sih oke jadi kita tunggu sampai dateng nanti kita lihat prosesnya nah jadi tadi kebetulan baterainya mati terus kita gak sempet lihat proses dari ganti kenal potnya tapi simpel sebenernya ganti kenal potnya itu cuma ini dari sini di ambil bautnya terus dipasang langsung jadi dia udah jadi gitu lumayan sekitar harganya 1 jutaan dan prosesnya cepet yang bikin lama cuma nunggu tadi kenal potnya tunggu dingin aja sih kalo proses gak nyampe 15 menit nah jadi sekarang mau gue tes dulu biar kalian udah udah bener ini coba kalau lagi diget oke oke jadi kayak gitu sih sebenernya suaranya kayak ngomongin berisik atau gak kalo menurut gue sih aman kenapa? karena dia pas lagi gak di geber atau lagi biasa aja sebenernya suaranya gak gak nembak banget gitu maksudnya kayak kayak yang gak berisik tapi baru pas digas oke oke nah itulah review dari ganti kenal pot tadi di pips garage enak disana banyak orangnya juga yang ngerjain yang tadi gue liatin juga di video banyak banget raw landfill jadi menurut gue kayaknya dia udah spesialis untuk yang raw landfill juga deh oke jadi buat episode kali ini cukup sekian makasih udah nemangin dari tadi pagi sampai sekarang dan terimakasih waktunya udah nonton vlog gue juga yang gimana masih kadang sedikit berantakan maklum masih belajar juga cuman thank you buat subscribe nya yang udah subscribe sampai sekarang komen, like terus ngasih-ngasih kritik dan saran jadi mungkin nanti akan ada perubahan di bagian jok sama stang karena tadi gue juga sempet ngobrol-ngobrol kayaknya kenyamanan pas pakai motor itu penting jadi gak tau tapi kita lihat mungkin ada yang berubah atau enggak ikutin terus aja vlognya dan sampai jumpa jangan lupa subscribe like dan komen thank you semuanya bye so i